Intro Keeper timnas Maroko, Yassine Bono, sukses menunjukkan penampilan apiknya selama main tas di Piala Dunia 2022. Bagaimana tidak, keeper yang akrab di Sapa Bono itu telah menunjukkan kelasnya dengan menangkis adu penalti melawan Spanyol, hingga tampil sangar saat jumpa Portugal. Berkat capian apik dari Bono ketika beraksi di Piala Dunia 2022, membuat Real Madrid ingin memboyongnya ke Santiago Benabou. Ya, Yassine Bono kini telah menjadi incaran Real Madrid. Selain berkat penampilan apik Bono di Qatar, Real Madrid juga butuh keeper cadangan. Hal itu dikarenakan Lunin, keeper asal Ukraina, akan segera hinggang dari Real Madrid. Diperkirakan Lunin akan pergi dari Bernabeu pada akhir musim ini. Oleh karena itu, Carlo Ancelotti ingin mendapatkan keeper pengganti yang berkualitas. Dari situ muncul nama Bono sebagai bidikan Real Madrid. Akan tetapi jika melihat aksi Bono di Qatar, nampaknya terlalu sayang jika dia hanya dijadikan sebagai keeper cadangan. Sebab seperti diketahui, Bono menjadi keeper andalan Maroko yang cukup terangginas. Bahkan diprediksi setelah tampil gahar di Piala Dunia 2022, Bono memiliki potensi untuk bergabung ke klub lainnya. Mengingat dirinya telah menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang. Dikabarkan dua klub asal Inggris tertarik untuk memboyong Bono adalah Aston Villa dan Manchester United yang siap merogoh kocek untuk mendatangkan Bono. Terlebih di Manchester United, nasib DGIA yang tidak pasti. Diprediksi harga pasar Bono dibanderol senilai 30 juta euro. Kedati demikian, Bono memutuskan untuk merambungkan tugasnya mengawal Maroko di Piala Dunia 2022. Terlebih dia bersama koleganya akan berhadapan dengan Perancis yang bertindak sebagai juara bertahan. Tugas berat bagi Bono demi amankan tiket ke final Piala Dunia 2022 untuk Maroko.